TNI dan Polri menggelar apel pasukan di lapangan silang Monas dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi Dodo Ma'ruf Priode 2019-2024 yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019 mendatang. Sebanyak 30 ribu pasukan dilibatkan untuk pengamanan tersebut. Panglima TNI Marsakal Haji Cahyanto mengatakan bahwa Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara siap melaksanakan tugas pengamanan tersebut. Kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta suksesnya pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kami semua menyatakan bahwa Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara yang diwakili oleh Wakaso menyatakan siap untuk melaksanakan tugas pengamanan tersebut. Pengamanan mulai dilaksanakan hari ini pasukan inset ke wilayah-wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya. Pasukan yang dilibatkan Rp30.000 dengan susunan tugas Rp1 dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Pas Pampres, Rp2, di bawah tanggung jawab TNI, dan Rp3 adalah di bawah tanggung jawab gabungan antara TNI, Polri, dan unsur lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.